selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara menginstal atau menggunakan aplikasi WhatsApp di laptop atau komputer guys nah ini beda ya guys ya dengan waweb atau WhatsApp web jadi aplikasi WhatsAppnya itu diinstal di laptop atau komputer langsung aja yuk cari yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka browser disini kau tutorial menggunakan browser Google Chrome lah itu kalian cari di Google WhatsApp nah kalian ketikan WhatsApp seperti ini nah jika sudah kalian klik yang paling atas yang websitenya itu www.whatsapp.com kalian klik nah nanti tampilannya akan seperti ini kalian kalian klik di bagian sini guys yang di bagian PC Mac atau Windows nah ini kalian klik jadi kita itu bakalan install aplikasi WhatsAppnya di laptop atau komputer kita nah nanti pilihannya akan seperti ini ini kan baru biasanya akan ada pilih unduh nah disini kalian klik yang bagian dapatkan dari Microsoft jadi kalian klik dapatkan dari Microsoft nanti bakalan muncul seperti ini Open Microsoft Store kalian pilih Open Microsoft Store yang ini guys jadi kita akan dialihkan ke Microsoft Store setelahnya kenapa untuk pendownload WhatsApp sekarang itu harus menggunakan Microsoft Store ya guys ya kalau kalian menggunakan Windows ya Oke langsung aja kita pilih get untuk mendapatkan dan download nah problemnya atau masalahnya yang yang paling sering kau tutorial hadapi adalah ketika download itu nge-stack atau berhenti lagi gitu Nah kayak gini ini normal ya guys ya misalnya kalian itu downloadnya nge-stack atau berhenti nggak sampai Open seperti ini Oke disini kontrol bakalan ngulangin lagi ya semisalnya kalian downloadnya nge-stack nah semisal kalian downloadnya itu nge-stack nggak bertambah atau nggak gerak-gerak semisalnya muter-muter kayak gini terus nggak gerak-gerak itu kalian pause kalian pause kalian klik ininya setelah itu kalian klik lagi playnya kalau masih belum bergerak juga atau masih nggak muter downloadnya kalian klik di bagian pojok kiri bawah di bagian start sini kalian ketikan Microsoft Store seperti ini guys Nah jika sudah kalian buka Microsoft Store nya setelah itu kalian klik di bagian bawah sini di di bagian library sini kalian klik nanti bakalan muncul WhatsAppnya Nah setelah itu kalian tinggal lanjutkan kalian play atau kalian pause sampai terinstall Nah kalau sudah ada tulisannya install seperti tadi itu tandanya sudah terinstall nah semisalnya sudah terinstall seperti ini bakalan muncul Open seperti ini guys Oke langsung aja kita pilih Open guys untuk membuka aplikasi WhatsApp komputernya atau PC nya Nah udah deh setelah itu kalian pilih starter dan kalian buka HP kalian kalian sodorkan di bagian WhatsApp atau tautan WhatsApp ke komputer guys nah disini ko tutorial udah buka HPnya ko tutorial jadi kalau kalian mau scan barcode yang ada di komputer atau layar laptop kalian kalian tinggal buka WhatsApp setelah itu kalian pilih di bagian titik tiga guys kalian pilih di bagian titik tiga kalian pilih setelan setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan atas ini ada barcode kalian klik atau ketuk Nah kalian pilih di samping kanan sini pindai kode nah nanti bakalan diarahin ke kamera udah deh kalian arahin kamera kalian ke layar monitor kalian guys nanti bakalan ada tulisannya kode perangkat masuk terdeteksi lagi kalian pilih lanjut dan setelah itu kalian tautkan perangkat guys Nah setelah itu kalian bisa scan lagi kalau disuruh scan dan udah deh kalian lihat di layar komputer kalian atau di laptop kalian udah terhubung ke WhatsApp PC atau laptop guys Nah udah deh kalian tinggal klik di misalnya mau kirim pesan ke temen kalian kalian tinggal cari nama temen kalian dan ini tuh tampilannya sama persis yang ada di HP kalian kalian tinggal cacetan kalau mau lihat story di bagian sini status ini kalian bisa lihat story Nah jika sudah kalian pilih close guys Nah Bang WhatsAppnya kok nggak muncul di desktop aku WhatsAppnya kok nggak muncul di bagian start atau menu Windows aku Nah semisalnya WhatsApp kalian udah kalian install tapi nggak muncul kalian klik di bagian start sini kalian ketikan WhatsApp nanti ini bakal muncul seperti ini aplikasi WhatsAppnya untuk menaruh WhatsApp ini di Windows menu Windows atau menu desktop kalian klik di bagian pintu start nah ini kalian klik di bagian pintu start Nah udah deh kalian tinggal klik di bagian desktop yang kosong setelah itu kalian buka lagi di bagian startnya bakalan muncul di sini guys WhatsApp satu Nah untuk membukanya kalian tinggal klik buka kalau kalian ingin menambahkannya di desktop kalian tinggal klik tahan setelah itu kalian seret ke bagian desktop seperti ini Nah udah deh WhatsAppnya sudah berada di desktop dan udah berada di pin start guys seperti ini kalian tinggal buka aja dan kalian akan dialihkan ke sini guys aplikasi WhatsAppnya Nah kayak gitu guys cara terbaru install aplikasi WhatsApp di komputer atau laptop guys jika kalian masih bingung atau kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you next video semoga video ini dapat mentok kalian babay hai 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 hai